sudah selesai rebus sekarang saya mau coba masak coba masak lodeh terus bahan-bahan yang saya pakai hari ini adalah tarang bawang putih lada ada santan karah terus ada kuning biar kasih agak warna kuning beli itu biar tidak pucat terus ada lengkuas sama serai ini lengkuas sama serai ini saya bawa dari Indonesia tiga tahun yang lalu saya simpan di freezer jadi bisa pakai kapan saja kalau saya mau tiga tahun yang lain gampang saya tidak punya cobek jadi hanya punya ini jadi saya pakai ini aja ya yuk kita coba turun terhalusin bawang putih sama ladanya oke sekarang sudah halus bumbunya sekarang mau kumis berhasil atau tidak saya tidak tahu enak-enak peseng ini saya tahu lah mudah-mudahan enak namanya juga coba kalau tidak enak apa boleh buat buang kalau enak dimatang kalau tidak enak buang saja tumis bungunya sampai harum mudah-mudahan berhasil mau coba masak rebus nah sekarang sudah harum masukkan sayurnya sudah mudah-mudahan enak ya sudah mudah-mudahan enak ya ois penerit sudah ini dikumbuk-kumbuk harum bawang putih harum indonesia bau dapur indonesia panjang-panjang malas potong ya sekarang bumbu sudah tercampur masukkan air air tambah air tambah lagi kita ribu sampai lembut itu tuh ini baru beli ini tadi demi sayur ini masih utuh masih kuning warna sayur dua sekarang aduk-aduk dulu kaldu ayam satu sendok teh terus kasih garam lagi kira-kira seperti itu nanti kalau kurang baru ditambah tambah gula satu setengah sendok teh nanti terakhir baru santan sekarang masukkan santan santannya sudah masuk mau tambah ikan kering biar sedap kaldu nya sedap seperti ini teman-teman ikan buat kaldu cukup wow mantap pasti rasanya enak nih makanan sabu enak ini udah jadi sayurnya udah enak nih sekarang tinggal rasa kurang apa ditambah dirasa dulu oh enak jadi berhasil oke sayurnya sudah jadi tinggal siap dimakan sayurnya jadinya seperti ini terus sekarang mau makan disini sudah ada nasi wow mantap ya cukup segini masih masuk bawang goreng segini ini dia sup ala cun angki waktunya makan yuk terima kasih terima kasih terima kasih